Intro Sahabat CCL, pasti ingat dengan lagu ini Selendang warna merah Kau berikan dulu padaku Kini akan ku pakai Pada hari pertunanganmu Pasti ingat siapakah pemilik dari lagu itu Hal lain adalah Anita Torisia Mana dia? Eh ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Jumpa lagi bersama saya JCL, Jose Joalim Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas bersama dengan para insan seni di eranya Dan kali ini siapakah gerangan yang kita akan kupas tuntas? Tak lain dan tak bukan Dia adalah seorang penyanyi yang sudah berada di era tahun 1960 Namun kejayaannya sampai dengan 1970-an Masih ingat lagu Selendang merah? Nah, kalau masih ingat dengan baik lagu itu Pasti masih ingat dengan Anita Torisia Sahabat JCL Di sebelah kanan saya ada beberapa Album-album dari Anita Torisia Dan juga pastinya Album vinyl atau piringan hitam Dan ini adalah album kasetnya Oke, kita mengulik di era Dimana mulai Anita Torisia muncul di permukaan musik tanah air Ketika usianya 7 tahun Anita Torisia sering sekali bernyanyi-nyanyi di rumahnya Baik di kamar mandi maupun di kamar pribadinya Dan bahkan dimana saja dia selalu bernyanyi Sehingga kedua orang tuanya Bayu Triwirawan dan Marice Mardiana Melihat bakat anaknya yang sangat luar biasa sekali Dan diarahkan untuk ikut Sebagai pokalis di band dari orang tuanya Maka ketika bernyanyi di binaria Salah satu dari kru TVRI melihat Bakat si anak kecil ini sedang bernyanyi diiringi Sang ayah Bayu Triwirawan Maka dicobanya mendekati Dan dari situlah mulai Anita Torisia muncul di televisi Oh iya sahabat JCL Pasti penasaran dengan nama Anita Torisia Dan tentunya saya pun juga demikian Nah nama Anita diambil dari bintang film kesukaan dari kedua orang tuanya Yaitu bintang film Belanda Anita Ekver Lalu di penggal Anitanya disisipkan Dan Torisia Torisia ini pastinya ketika sang ayah seorang TNI Sedang bertugas di Bali Dan melihat banyak sekali turis-turis dari berbagai mancanegara di Bali Maka disisipkan nama Turis atau Torisia Maka jadilah Anita Torisia Nah itulah kisah manis dari nama Anita Torisia Anita Torisia sendiri memiliki bakat secara otodidak Bukan menurun dari orang tuanya Bukan dari siapa-siapa Tapi dia selalu meniru lagu-lagu yang diputar di radio-radio pada zaman itu Dan dia berkiblat kepada lagu-lagu barat Seperti Janis Japlin, The Beatles, The Beatles, The Cat, Tom Jones dan lain-lain sebagainya Singkat cerita Anita Torisia masuk rekaman bersama Nanin Sudiar Dan terbitlah lagu atau album Sepeda Mini Dan berturut-turut terbitlah album Mama kasih sayangmu abadi padaku Nah seru kan guys ya Kalau ingat lagu Mama Dan lagu ini sangat luar biasa pada era tahun 1960 pertengahan Setelah album Mama Syair dari Dejuvary sangat meledak di era itu Kembali Anita Torisia melempar album Selendang Merah Citaan Arianto Dan lagi-lagi album ini sangat luar biasa sekali diterima pada eranya Lagi-lagi Anita Torisia membawa hits yang spektakuler Menandingi hits dari pasangan Titi Sandora dan Muxin Alatas Lewat duet bersama Didi Yuda Prawira Salah satu penyiar RNI di zaman itu Sayangnya duet bersama Didi Yuda Prawira Tidak bertahan lama dan hanya seumur jagung Dan kembali Anita Torisia berlenggang bersolo karya Tur tidak saja hanya berada di wilayah Indonesia Bahkan sampai ke Asia Dan bahkan merekam di perusahaan Cameron Merekam albumnya seperti di Tampang Bunga Pantai Besji Hiasan Mimpi dan lain-lain Di usia 11 tahun Anita Torisia sudah memiliki segalanya Rumah mentereng Mobil mewah Uang Nama kepopuleran Dan bahkan sosoknya tidak saja hanya di Indonesia Bahkan sampai ke negara Asia, Singapura, Jepang, Malaysia Dan negara lain yang sudah dijajakinya Anita Torisia selalu menghadirkan hits-hits yang spektakuler di zamannya Dengan lagu pemancar kesayangan Ciptakan oleh Wisnu Muradi Menjadi lagu pembuka di radio-radio Nusantara di zamannya Singkat cerita Anita Torisia sudah berada di Amerika dan dibantu oleh sahabatnya disana Robert King untuk mendapatkan grand card sebagai penjamin Dan akhirnya menjadi suami dari Anita Torisia Dari sinilah Anita Torisia bernyanyi dari kafe to kafe Anita Torisia sempat show di Kanada, Alaska, New York dan seluruh Amerika sudah dijajakinya Dan sayang sekali pernikahan dari Anita Torisia kandas di tengah jalan Karena Robert King sangat ingin mendambakan sang buah hati Namun Anita Torisia sangat sibuk berkarya Tahun 1984, Anita Torisia sempat melemparkan album bertitel Little T-shirt yang diproduksi rekaman Amerika Dan diproduksi oleh suami keduanya William Esistone sebagai produser Dan album ini sempat beredar di Indonesia Dan juga tentunya Anita Torisia menerima show di Indonesia selama satu bulan lamanya Dan di Yogyakarta selama satu minggu lamanya Dan dari sinilah Anita Torisia mengucapkan Goodbye Indonesia, goodbye dunia rekaman Berakhir sudah karya seorang Anita Torisia di dunia rekaman Akhirnya Anita Torisia kita temukan di dunia barunya yaitu dunia spionis Dan dulu kita mengenal Anita Torisia yang cantik, yang lembut, yang berkulit halus Kini sudah dipenuhi tato dan berotot Bahkan dia sangat mencintai olahraga beladiri Seperti kung fu, taekwondo, pencaksilat, jiu-jitsu, dan menembak Dan sampai hari ini Anita Torisia sudah menikmati kesehariannya di negara Amerika Saya Jose Coalinge, undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!